Masalah sampah di RT25, sebelum adanya EcoRanger ini, kita masyarakat umumnya mau buang sampah memang pada tempat sampah. Sampah yang bisa dipilah, seperti sampah kering. Kalau sampah basah, umumnya kita buang ke tempat sampah, nanti di tempat sampah bisa dibakar sampahnya. Setelah ada EcoRanger ini, sampah bisa kami vilah dari sampah yang bisa kita jual, sampah yang bisa kita jadikan kompos. Yang sudah kita membuat kompos bareng-bareng, ada beberapa orang ibu mencari sampah sisa sayur di pasar, ada juga ibu yang mencari serbu kayu, nanti kita kumpulkan, lalu kita olah sama-sama, itulah menjadi kompos. Kami ada yang kemarin membuat olahan kompos sendiri di rumah, itu ibu Dirga. Nama saya Dirga Agusta Usjamil, keseharian saya sebagai salah satu pengajar di SMP PGRI II, Kota Jambu. Perhutunitas biasanya kalau pagi saya mengajar sampai jam 3, setelah itu saya pulang ke rumah dan melaksanakan tanggung jawab saya sebagai ibu rumah tangga, berberes di rumah, itu saja sih. Kalau untuk di sekolah, buang sampah di tempatnya saja itu masih sulit. Apalagi untuk mulai melakukan pemisahan antara organik dan unorganik, kayaknya lebih kekurang pengawasan, harus anak-anak dikasih tahu dulu, buang sampah pada tempatnya nak, buang sampah pada tempatnya, seperti itu. Setelah ikut Eco Ranger, mulai berpikir, oh ternyata ada sampah yang bisa kita kelelah sendiri untuk sampah organik, ada sampah yang bisa kita manfaatkan karena mempunyai nilai ekonomi. Jadi sekarang, sepulang sekolah saya mampir dulu ke pasar, karena kan dekat, di sana saya cek sisa-sisa sayuran yang bisa saya ambil untuk saya buatkan kompos di rumah. Kendalanya untuk yang di lingkungan sekolah sebetulnya teman-teman, jadinya ungan kalau jalan-jalan sama saya. Karena kesannya, kalau jalan-jalan sama membirga tuh, pasti lah matanya tuh ada yang diminta. Ke tempat gorengan, mintain kulit pisang. Ke tempat tukang minuman, mintain botol kosong. Jadi kayaknya mereka agak malu. Kalau saya nyima, santai aja lah. Saya tertarik di kompos, karena saya suka bertani, saya suka menanam. Ada sedikit lah kebun kecil di belakang, yang kalau saya pikir pakai pupuk kimia terus, kan biaya. Kemudian juga hasilnya kurang sehat. Kalau pupuk organik kan ada kepuasan sendiri ketika saya bisa memproduksi pupuk itu, saya manfaatkan untuk tanaman saya dan saya hasilkan sendiri. Rasanya seperti ada kepuasan tersendiri lah yang membuat saya untuk terus mencoba membuat kompos. Kalau nanti kompetensi saya dibuat kompos sudah mantap, sudah bagus, saya ingin coba ke sekolah, ajak anak-anak buat kompos. Kan kita dekat dengan pasar, minta anak-anak ambil limbah sayuran dari pasar, kita akan komposkan di sekolah, lumayan bisa dipakai untuk tanaman-tanaman di sekolah. Harapan saya, untuk saya pribadi, kompos yang saya buat bisa saya manfaatkan untuk saya sendiri. Kemudian di sekolah bisa bermanfaat untuk sekolah. Dan di masyarakat nanti, kompos yang kami hasilkan bisa dimanfaatkan, dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar, sehingga pada akhirnya mereka akan paham bahwa itu bermanfaat. Kegiatan rumah kompos, untuk sementara kita membuat kompos di rumah dulu. Sementara rumah komposnya belum selesai. Harapan saya, maupun anggota semua, untuk ke depan Eco Ranger Kompos dan Bank Sampah akan lebih maju. Terima kasih telah menonton!